Intro Jasak Juniadi, 49 tahun, tiba di rumah duka di Kelurahan Selawan, Kelurahan Kisaran Timur, Asahan. Kedatangan jenazah di rumah disambut isak pangis keluarga. Juniadi merupakan jasad kedua yang ditemukan petugas setelah sebelumnya jasad Doni Hidayat Bocah 10 tahun juga berhasil ditemukan. Sebelumnya kedua korban dinyatakan hilang pada Senin sore. Saat itu korban Bocah 10 tahun tenggelam terseret arus sungai saat bermain di sungai. Namun saat didakukan pencarian oleh warga, Juniadi ikut menjadi korban tenggelam. Rencananya korban langsung akan dimakamkan pihak keluarga tidak jauh dari rumah duka. Petugas menghimbau agar tetap mengawasi aktivitas anak selama di rumah. Korban ini korban keberapa yang ditemukan Pak? Korban yang kedua. Korban kedua ya Pak. Sebelumnya korban pertama ditemukan Pak? Udah, udah. Pada hari selama. Ini korban ditemukan di mana Pak? Jadi titik jatuh dia serang semangkang. Dengan kondisi seperti apa Pak? Dengan kondisi? Kondisinya tersangkut atau apa? Tersangkut di tunggul. Tersangkut di tunggul ya. Dari Asan Sumatera Utara, Rashid Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.